Halo teman-teman apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik aja ya oke di video kali ini kita akan rangkum cuy kita akan rangkum video Clan War Liga Champion 2 yang berhasil naik ke Liga Champion satu ya dari Clan Wallfire karena belum pernah dari Clan Wallfire turun Liga Champion 2 dan untuk season kemarin memang kita sempat drop sempat turun ke Liga Champion 2 dan Alhamdulillah untuk season ini cuy season ini kita berhasil menaik lagi ke Liga Champion 1 dan bagaimana setelah strateginya kita langsung aja cek videonya ya langsung gastroke cuy dan seperti biasa sebelum kita mulai videonya pastikan kalian sudah tekan tombol like subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa share juga teman-teman kalian agar channel ini lebih berkembang dan makin menarik lagi Oke let's go Oke dari mana ya kita replay mungkin kita akan rangkum aja cuy beberapa serangan terbaik ya beberapa serangan terbaik dari Clan Wallfire Coba kita cek ini pertandingan pertama skornya 36 versi 32 34 versi 31 juga melawan Clan China ya rata-rata Chinese dan Korea ini Joy Oke dari mana yang kita mau replay mungkin di pertandingan keempat kali ya skornya seru ini 39 versus 38 Oke dari mana ke pertandingan keempat di pertandingan keempat klien warfire melawan Clan Korea ya klien keluar level 6 ini skornya hampir terimbang ya 39 versus 38 sebenarnya kita rata 10 best ya tetapi di sini ada yang mengalami satu star jadi kita hanya mendapatkan poin 39 dan nomor berapa yang mungkin kita replay Joy indi sinu Oke mungkin indi dulu ya dan untuk video kali ini mungkin willy rekomkan adalah kebanyakan serangan udara cuy mungkin beberapa adalah serangan darat tapi untuk kalian pecinta udara kalian bisa simak baik-baik videonya semoga menginspirasi bagi kalian Oke dan kita replay serangan pertama dari ND serangan pertama Oh ya ini menggunakan pasukan windwalk naga raider pasukan yang lagi sangat hit sekali ya di townhall 14 yu dari mana Oke di sini Queen diturunkan dari arah jam 6 Queen diturunkan dari arah jam 6 sebelah kanan dipotong menggunakan Goblin super Oke satu warbreaker sudah digunakan satu warbreaker Oke mengarahkan Barking masuk di area ketapel nice satu balon diturunkan mengalihkan balon hitam dan oke free spell pertama sudah digunakan ya membekukan royal champion dan juga ketapel nice royal champion pun dapat satu ketapel dapat oke ability barking sudah digunakan dan satu warbreaker digunakan oke mantap sekali mengarahkan Queen masuk di area Eagle artillery nice ini memang apa ya kalau sudah pandai menjalankan Queen box ya pokoknya itu jalannya rapi banyak sekali juri oke barking mati pun tidak sia-sia dia sudah mengembangkan satu ketapel satu royal champion ya oleh champion oke Queen versus Barking rex spell pertama Oke sudah digunakan dan mantap sekali Queen dibantu dengan satu headhunter jadi pasti bisa ya masih bisa aman sekali oke nice disini royal champion memotong dari arah jam 9 agar Queen tidak melencang ya agar Queen tidak belok ke kiri oke Queen lawan pun dapat nice bagus sekali Queen masuk di area tengah disini bisa mendapatkan satu ketapel dan juga Inferno multi target full naga Rider dan juga dikutir Minion balon semuanya diturunkan dari dari arah jam 10 Oh disitu isi kelangganan keluar dan isi kelangganan adalah lava headhunter nice ability Queen sudah digunakan terpaksanya karena enggak kuat terkena headhunter Oke stone slammer membantu dari arah jam 1 Oke langsung menuju Inferno single target dan disini townhall nya aktif oke free spell terakhir ya ini digunakan untuk membekukan townhall dan juga dua expo Oh stone slammer pecah dan mantap sekali langsung di ability menggunakan Grand Warden Oke rapi sekali cuy kalau bisa apa ya serangan rapi seperti ini itu memang untuk cerata ya mudah sekali cuma kita susah sekali mengatur Queen mengatur terutama kita biasanya tidak sesuai planning biasanya itu yang sering terjadi Oke dan kita percepat aja ya ini nanti kita akan ambil beberapa serangan aja ya kita rangkum enggak semuanya kita reply mati nanti kalau kita dipercaya semua mungkin kita ambil empat serangan atau lima serangan atau enam serangan oke kita balik dulu serangan kedua serangan kedua Oke kita lihat dari siapa ND sinyu Saruman Cloud bukan drink Oh iya Oke coba kita lihat bukan drink Pugandring menggunakan apa ini Oh di sini darah cuy menggunakan pasukan Kim Minho di townhall 14 Kim Minho 17 miner dan 12 Hawk Rider dari mana Queen diturunkan Oke satu Goblin memotong sebelah kiri dari arah jam 7 dan satu Goblin memotong dari arah jam 9 oke di sini Queen diturunkan dari arah jam 6 ya sebelah kanan dipotong menggunakan baby dragon satu wall breaker sudah dikeluarkan dan 12 balon diturunkan disini mengalihkan balon hitam agar tidak mengenai healer Oke mantap sekali dan isi klien keselawan pun keluar isi klien keselawan atau Oh kok diprisse ini kepencet di Joy yang dipris bukan townhall nya tapi malah healernya sendiri yang diprisse jadi mungkin belum kegeser layarnya masih nempel jadi yang diturunkan adalah free spell Oke dan lavanya keluar aman sekali Oh pecahan lava Oke santui 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 expel kedua Oke sudah digunakan Oh iya 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 Hai label kecelakaan pun dapat ya pecahan lava dapat owa ada tornado disitu Joy win berputar 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 Oke aman mungkin Oh iya jujaka sukar utama minor cocker Rider ya diturunkan dari arah jam 18 langsung diutra geren warden royal champion dan disini menggunakan si ibarat memotong dari diarah sama 9 memotong dengan Barking ya nice free spell kedua membangunkan Expo dan juga Barking lawan wuway sekali di area tengah ada Inver multi Ketafel dan tepat sekali ability dari Grand Warden dan Queen juga sudah menggunakan ability-nya berhasil membunuh Barking lawan Hill spell terakhir Oke sudah digunakan boom wuuhu jen bom lagi coy oke di sini respal terakhir digunakan untuk Queen lagi bahaya sekali mainernya habis kena ketapai loh banyak sekali jauh jenpom double jenpong weh habis itu juga tetap bersama tapi masih banyak cuy pasukannya masih banyak disini Royal Champion pun belum menggunakan ability-nya nice Oke kita cepat ya ternyata jimin Ho ini memang masih oke juga asalkan kita pokoknya pandai mengatur jalan Queen yang penting kita pandai-pandai Oke dan kita balik dulu ya balik dulu balik dulu balik dulu kita di kedua serangan dua serangan Oh iya 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 dari siapa ini Oke nomor 1 dulu ya kami cari ini sendiri nomor satu Oke kalau bisa seperti biasa di sini menggunakan pasukan naga Rider ya naga Rider kombinasi naga balon dan juga baby Inferno Oke mantap di sini Royal Champion memotong dari arah jam 3 target dari Royal Champion di sini sampai mendapatkan Eagle Artillery nice free spell pertama membekukan Grand Warden dan juga Archer Tower karena banyak sekali Grand Warden ini sakit sekali kalau tidak di-freeze cuy waduh mati ya Royalnya mati tapi tidak jadi masalah karena yang penting Eagle nya sudah dapat cuy kelihatan dapat Oke naga balon ya naga full naga naga balon diturunkan dari arah jam 4 sampai jam 6 dikutulah satu lava naga Rider Grand Warden Oh iya rex spell pertama digunakan mempercepat jalan naga balon Oh baik sekali titolak Queen 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 juru dibiarkan aja ya Oke ability dari Grand Warden sudah digunakan dan sebenernya pun mantap sekali oke di situ terkena ability Grand Warden dan sampai ke area tombol ya rex spell terakhir Oke sudah digunakan nice tonkernya dapat tonkernya dapat satu Inferno pun dapat Inferno single target Oke dan free spell terakhir membekukan tetapel dan juga bugger tadi tuh lampanya dari keluar cuy dan lampanya bisa mantap sekali masih ada ability dari Barking Queen yang belum digunakan dan disini defense tersisa enggak terlalu berada mungkin yang paling berada lah itu dan juga Grand Warden Oke ambil ini dari Barking Oke sudah digunakan sayang sekali di situ barunya malah terkena tornado barking 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 Oke ya manci masukannya masih banyak ya masukannya masih banyak mungkin masih ada Queen belum menggunakan abisinya dan juga apa ini namanya spell hilang pun belum digunakan Oke kita percepat aja ya 20 detik oke kita percepat dan nice memang apa ya pokoknya kalau sesuai planning itu mantap sekali jalan-jalan oke tiga star dari gandekaren je kosong satu-jalan balik ya kita balik berarti sudah tiga kali serangan juga tiga kali serangan menggunakan tadi yang pertama adalah Queen wakna grader kedua adalah kiminho yang ketiga adalah naga kombinasi dengan naga dan juga spell hilang dan mungkin kita lihat serangan keempat hai 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 nabi ya kudai tadi Hai jalan-jalan rosenate coba kita lihat rosenate serangan ke berapa ya serangan keberapa ini serangan keempat ya serangan keempat disini menggunakan lalon spell hilang Hai lahwa balon tiga lavan 28 balon dan lima spell hilang Oke satu lava diturunkan dari arah jam sepuluh dikutulah zeppelin tempur nice disitu zeppelin tempur diturunkan boom diturunkan di area tengah ya targetnya bisa mendapatkan apa namanya Inferno Queen lawan Expo Oke nice level dapat Expo dapat dan Queen Queen lawan Queen lawan Oke mantap sekali pun lawan pun dapat ya jadi tugas bisa super sudah terjadi memang targetnya yang bisa didapatkan yaitu dari mana arah hero Oh barking memotong dari arah jam 8 disini mengarah ke kanan yang barking dan Queen memotong juga dari arah jam 7 Royal Champion mengikuti dari arah barking Oke santuy 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 mantap sekali disini Royal Champion bisa menjangkau ketapel cuy nice Royal Champion Oke ketapel pun dapat ketapel pun dapat ability dari Royal Champion sudah digunakan ya keren wardennya pun dapat Oh lafanya keluar lafanya keluar dan satu wall breaker memberikan jalan Hero ya Barking Queen masuk di area Town Hall mantap sekali cuy bayangkan spell hilang dan juga hero diturunkan sudah mendapatkan 50% lebih hanya butuh berapa detik ini Joy 50 detik pun tropnya belum diturunkan disini ya 46 detik ini yang cuma butuh berapa detik satu lava balon diturunkan dan rata enggak 40 detik ya 40 detik satu lava diturunkan dari arah jam 11 diturunkan balon balon Grand Warden Minion dan 1h spell digunakan langsung diambil menggunakan Grand Warden Oke sambil menyelamatkan headhunter ya disini ada terlangsung membunuh barking melawan satu lava terakhir diturunkan dari arah jam 2 ya dikutuk balon dan nice defense terpisahnya Inverno multitarget dan free spell terakhir membangunkan Inverno multitarget dan bayangkan pasukannya masih banyak sekali ini cuy pasukannya banyak sekali dan nice rata ya jalannya rapi sekali lagi mantau ya mantap 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 oke kita balik dulu 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 oke dalam sudah empat serangan mungkin bisa reflect dari siapa yang sinyum coba kita reply dari sinyum sinyum Hai menggunakan apa Oke kalau disini kalau tadi Willy menggunakan apa ya spell hilang tetapi disini kombinasinya adalah free spell dan red spell doang Oh apa tadi balon memotong jalan pasukan utama ya dan juga baby Inverno satu naga memotong dari arah jam 12 dan full naga balon baby Inverno naga radar semuanya diturunkan dari arah jam 11 jam 12 dan Zeppelin tempur berdua rekspel langsung digunakan dan langsung di aplikasi menggunakan Grand warren tiga rekspel sudah dikeluarkan edian di obrak abrik obrak abrik dapat ya ton holenya dapat satu expo ketapel pun dapat oke free spell pertama membutuhkan print dan juga X2 eh bukan expo dari air defense dan disini rekspel terakhir rekspel terakhir sudah digunakan rekspel dan oke nice free spell ketiga ketiga Oh bukan Inverno Green Warden kedua ketiga ya oke nice itu pun dapat ikilnya dapat Royal Champion di sini yang membantu dari arah jam 9 Hai Royal Champion Hai Oke 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 free spell ketiga keempat ya tempat membutuhkan ketapel 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 Oke masih ada beli di Barking Queen Oh royalnya dapat mantap sekali Royal bisa membunuh Royal champion lawan ya nice free spell terakhir membutuhkan ketapel dan dapat coy rata ya iya 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 rata coy mantap sekali tiga star kelima ya kita bertempat aja dan habis ini ada satu serangan spesial ya satu serangan spesial yang unik dan mungkin untuk kalian yang sudah pernah melihat ya enggak unik tapi kalau kalian belum pernah melihat serangannya itu unik-unik bagus sekali mungkin sangat menginspirasi cuy Wili tadi nonton Wili tadi replay di pertandingan keberapa ya Hai agak lupanya coba kita cek 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 oke mungkin melawan klien China ini sepertinya tadi siapa laut naikan apakah ini ya Inde sepertinya jadi unik-unik unik spesial ini satu kali serangan spesial Oh ya bener-bener menggunakan tiga lava dan enam naga Raider kombinasi adalah kombinasinya adalah enam sepel petir Joy 6-6 ya sembilan 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 spesial petir disini Bia untuk mendapatkan tiga air defense Oh iya tiga defense Oke saya beli tempur diturunkan dari arah jam 1 langsung menuju ke Town Hall dan oke tombolnya bergabat coy tidak menggunakan red spell karena disitu menggunakan Goblin super dan oke tiga spesial petir terakhir juga untuk mendapatkan air defense ya jadi disini apa namanya air defense hanya sisa satu doang dan oke dan apa namanya Barking Queen juga diturunkan dari arah jam 8 Hai mantap sekali disini target Barking Queen ya agar bisa mendapatkan air defense Royal Champion dan isi pelangkese lawan pun juga Minion super kena spell racun juga mati cuy mantap royalnya dapat isi pelangkese pun dapat oke menyisakan Queen nah kalau sudah terpotong rapi ya waktunya pasukan utama lava naga raider diturunkan ikutlah Minion dan juga Grand Warden nice Queen bisa juga mendapatkan satu Inferno multi-target bayangkan coy kalau ada tiga lava di situ bayangkan naga raider saja itu sudah kuat ya apalagi kalau ada apa yang namanya lava bayangkan emas tambah ada lava disitu pasti tambah strong ya nice red spell terakhir digunakan mempercepat jalan naga raider masih ada dua lava dan ini free spell terakhir terakhir membekukan ke tabel Ejian bayangkan 123455 naga raider pun tidak mati di sini wow 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 bayangkan tiba-tiba mati ya ini super spesial super spesial trofnya ah enggak ada mati satu pun bayangkan 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 123456 ya enam naga raider membawa enam naga raider sampai akhir kagak mati Joy bayangkan bagus sekali iya kan dan waktunya pun juga sangat cukup sekali untuk kita bercepat ya nah semuanya sangat migrasi sekali buat kalian yang pecinta serangan udara kalian bisa terapkan seperti ini ya serangan-serangan model unik-unik kalau mungkin kalian butuh rata dan mungkin besenya agak-agak mirip dengan seperti ini kalian mungkin bisa terapkan tuh tapi mungkin kalau besenya ya agak susah dijangkau untuk Hero kayak gitu ya jangan diinjol jangan digunakan top ini nanti malah bisa jadi song aja kalian kalau belum terbiasa dan mungkin seperti itu saja untuk video kali ini ya Nah untuk kalian yang menunggu pambang mana besenya Bang mana beskawabes buat ke-14 Bang besok kita akan reply lagi Joy besok kita akan recap hasil best terbaik dari klan warliga champion 2 klan warfire ya besok akan willy recap kan tenang aja kalian nggak usah khawatir besokan kita share ini yang pertama kita kita share serangan dulu serangan dulu oke dan jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa share juga teman-teman kalian agar channel ini lebih berkembang dan makin menarik lagi Oke untuk video kali ini bila kiri kita jumpa lagi di next video video berikutnya dan salam klaser Indonesia bye 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 semuanya bye bye teman-teman sub indo by broth3rmax